Nah, masih dari dunia film nih, Olga Lidia dipercaya untuk menjadi ketua dari Ajang Festival Film Indonesia 2015 yang sebentar lagi akan segera digelar. Memegang peran yang cukup penting dalam memberikan penilaian, Olga pun mengaku cukup berat dengan tanggung jawabnya tersebut. Terpilih sebagai ketua acara memang membutuhkan tanggung jawab yang besar. Terlebih untuk event besar seperti Festival Film Indonesia yang merupakan sebuah acara penghargaan bergensi bagi para insan perfilman di tanah air. Maka wajar saja jika Olga Lidia yang didapuk sebagai ketua FFI di tahun 2015 ini sempat merasa stres dalam mengemban pegasnya. Perasaan saya stres. Karena sebenarnya tadinya saya pikir saya ya saya nggak berharap jadi ketua tadinya. Cuman setelah ditimbang-timbang karena saya juga nggak punya film yang dipertandingkan di situ. Saya juga nggak ada film yang entah sebagai pemain apa jadi produser. Jadi dinilai paling tepat karena akan menjadi lebih netral gitu. Padahal sebenarnya penjuriannya sudah bagus ya, sudah membuat ini menjadi sangat netral. Tapi teman-teman bilang, udah deh kamu aja deh lebih aman katanya. Karena belum ada film. Tahun depan pada saat saya rilis film saya udah nggak bisa jadi ketua lagi. Hei, bebas tugas. Tapi tahun ini tahun kerja keras saya menyelesaikan film sama bikin FFI 2015 sebagus-bagusnya. Film saya belum selesai, lagi diedit. Jadi nggak mungkin ikut Piala Citra tahun ini. Untuk sistem penilaian, Olga mengaku jika nantinya, ia akan tetap menggunakan sistem penilaian yang sama dengan FFI yang sebelumnya. Namun ditambah dengan sedikit inovasi yang akan semakin memudahkan tahap penyeleksian di setiap nominasi. Kalau cara penilaiannya sama, karena kita menganggap bahwa cara yang tahun lalu itu sudah cukup baik. Yang diperbaiki hanya dalam sistem penjurian ini bisa dilakukan online. Kalau kemarin kan masih manual pakai kertas. Kalau sekarang udah bisa online, kita lagi bangun sistemnya. Jadi ada 85 juri profesional yang berada di bidangnya masing-masing. Mereka bertugas memilih 5 finalis dari masing-masing kategori. Sebagai seorang ketua, harapan agar acara ini dapat terselenggara dengan sukses, tentulah menjadi suatu hal yang mutlak. Hal tersebutlah yang juga diharapkan oleh Olga, yang ingin agar acara ini dapat dinikmati oleh seluruh pecinta film Tanah Air. Mudah-mudahan banyak film yang masuk, seperti tahun lalu hampir 60-an. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa banyak juga yang masuk, gitu. Film yang masuk sehingga bisa rame festivalnya. Lebih meriah, lebih banyak orang yang bisa terangkul. Lebih banyak orang yang bisa menikmati acara ini, gitu. Karena yang paling penting adalah ini tidak hanya untuk mengandung gerahan bagi orang-orang film aja, tapi ya ini perayaan semua orang. Perayaan semua orang yang menikmati film Indonesia. Bagaimana, Good People? Penasaran siapa saja pemenang Piala FFI tahun ini? Sabar dulu, rencananya Malam Puncak acara festival film Indonesia ini akan digelar pada tanggal 25 November mendatang. So, don't miss it!